Oke, bentar. Nah, yang dulu Pak ini, Pak. Oh, ya. Ya, jadi di sini saya akan mencoba mengimplementasikan paper-paper sebelumnya terhadap perencangan arsitektur buat saya. Di sini judulnya adalah Machine Learning Implementation on Code and Architecture for Efficient and Secure Management. Jadi di sini abstraknya adalah pada saat ini adalah era Cloud Computing di mana penggunaan komputer tidak perlu lagi memerlukan adanya komputer yang secara fisik ada, tapi bisa dilakukan dengan jarak jauh melalui internet. Penelitian ini mencoba mengimplementasikan Machine Learning pada arsitektur untuk manajemen node yang lebih baik. Model Machine Learning yang digunakan akan diimplementasikan untuk dua hal yang berbeda yaitu pada security node dan manajemen node. Di sini paper pertama yang membahas tentang penggunaan Machine Learning terhadap manajemen cloud dilakukan oleh Suki Yang Li dan Sian Bingkan yang menggunakan algoritma PSO atau Particle Form Optimization untuk manajemen cloud yang sifatnya multi-objective yaitu misalnya dia misalnya mengarah kepada cost yang efisien dan time efisien yang secara bersamaan. Kesimpulannya, hasil simulasi menunjukkan bahwa manajemen mesin virtual adaptive yang digunakan memiliki kemampuan optimasi yang lebih baik sehingga partikel suam yang digunakan menunjukkan konferensi yang baik terhadap kinerjanya dan menghasilkan performa yang lebih baik dalam optimasi multi-objective. kemudian paper kedua oleh makhluk Rasha di sini dia bukan menggunakan Machine Learning tapi hanya sekedar wawancara saja mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi cost pada manajemen cloud. Di sini setelah dilakukan wawancara kita ditemukan kesimpulan bahwa cost pertama yang mempengaruhi yaitu biaya dari infrastruktur atau asetnya kemudian biaya training staffnya kemudian layanan meta kemudian layanan re-engineering atau upgrade kemudian ketidapastian cloud akibat fluktuasi jumlah pengguna yang dapat dianalisis selanjutnya kemudian monitoring dan maintenance dan terakhir adalah biaya legal dan hukum. kemudian yang ketiga adalah dari dewangan dan kawan-kawan di mana mereka menggunakan N-Leon Optimizer atau ALO untuk manajemen yang lebih efisien. Kesimpulannya waktu eksekusi oleh sistem ALO yang ditawarkan menghasilkan waktu 9% lebih cepat dibandingkan sistem lainnya. Selain itu dari sisi efisiensi biaya menghasilkan efisiensi sebesar 5% dibanding sistem lainnya. kemudian penelitian oleh Tabasum dan kawan-kawan tentang penggunaan inferensi fuzzy untuk manajemen untuk mengecek reliability test. Di sini kesimpulannya fuzzy inference system dapat meningkatkan reliability test karena menggunakan layar sebagai penentuk keputusan apakah sistem bersifat reliable atau tidak. yang kelima penelitian dari Amjad dan kawan-kawan tentang detection dan mitigation of DDS attack in crowd computing machine learning algorithm. Di sini Amjad dan kawan-kawan menggunakan dua algoritma yaitu bias dan random forest untuk mendeteksi serangan di DDoS. Di mana jika serangan ditemukan maka sistem akan mampu memblok atau menutup port dari IP tersebut untuk mencegah serangan lebih lanjut. Di sini kesimpulannya kedua model algoritma mampu mendeteksi serangan di DDoS namun model naif bias dapat lebih unggul dibandingkan random forest. Ini adalah kesimpulan dari kelima paper tersebut yang pertama adalah penggunaan algoritma PSO yang kedua adalah wawancara yang ketiga penggunaan N-Lion Optimizer yang keempat penggunaan inferensi fuzzy dan yang kelima adalah penggunaan algoritma naif bias dan random forest. di sini saya akan menjelaskan tentang layer-layer yang akan dipilih dalam arsitektur cloud saya. Di sini ada empat yang pertama application layer yang kedua platform layer yang ketiga infrastructure layer dan yang keempat hardware layer yang di mana di sini itu tergantung oleh penggunaan dari penggunanya apakah memilih SAAS, IAS, atau IAAS. Ini adalah topologi yang coba saya ajukan di mana terdiri dari satu security server, satu log security server, satu server engine, tiga cloud engine, dua big farm yang terdiri dari dua cluster, kemudian satu application layer, dan satu storage layer. Di sini jika ada request dari user, maka akan melewati security server dulu untuk mendeteksi apakah itu bersifat serangan atau request yang asli. kemudian jika telah lolos dari pemeriksaan akan diserahkan kepada server engine di mana di sini dia akan secara manajemen akan membagi-bagikan kepada satu dari tiga cloud engine ini sehingga jika satunya penuh maka bisa dialihkan ke server yang lainnya. Kemudian yang pertama dari application layer. Di sini pada dasarnya application layer pengguna hanya akan mengakses server aplikasi saja sehingga setelah dari cloud engine dia akan menggunakan aplikasi yang dideploy dari application server. Jika dari platform layer, karena platform itu hanya memanfaatkan virtualisasi saja, memanfaatkan operating system dari cloud engine, maka dia akan berada di cloud engine dimana dia akan memanfaatkan apapun operating system yang ada di sini sehingga pengguna bisa menjalankan atau membuat aplikasi sendiri yang berada di server ini. Kemudian infrastructure layer atau IAS model. di sini pengguna dapat lebih bebas untuk merequest hardware yang dibutuhkan hardware yang dibutuhkan di sisinya misalkan dia membutuhkan space beberapa giga storage, maka itu bisa dilakukan melalui cloud engine. Cloud engine akan menjatahkan beberapa storage yang dibutuhkan atau jika pengguna membutuhkan pemrosesan dari Big Data Cluster juga dapat dilakukan melalui cloud engine. Di sini seperti judulnya, saya akan mengaplikasikan machine learning untuk manajemen dan security sistem cloud yang lebih baik. Di sini dari beberapa paper sebelumnya, saya ambil beberapa metode yang kira-kira paling optimal digabungkan ke dalam sistem cloud saya. Yang pertama, pada sistem security server, saya menggunakan algoritma naive-based untuk mendeteksi dan menyaring cyber attack misalnya di DOS. Kemudian dari server engine, di sini adalah server manajemen secara generalnya. yang pertama, saya akan menggunakan end-line optimizer untuk manajemen cost dan time yang lebih baik. Kemudian, masih di server engine, saya juga akan menggunakan PSO, Particle Swamp Optimizer untuk sebagai apa ya, untuk mengelola beberapa request keseluruhan secara bersamaan. sehingga request yang masuk bisa lebih optimal disalurkan sesuai resource yang dibutuhkannya. Ini adalah berikut papernya dengan judul yang sama Machine Learning Implementation on Cloud Architecture for Efficient and Secure Management. Demikian. Terima kasih.